Halo Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa suara saya yang kedengaran dengan jelas? Oke, terima kasih pada moderator Perkenalkan nama saya Faktur Abdul Rahman Sekarang saya sebagai Android developer di Visali Untuk webinar kali ini Saya akan membahas Tutorial Android Kotlin untuk pemula Jadi untuk pengantar saja Jadi Kotlin itu bahasa alternatif Untuk membuat aplikasi Android Jadi selain yang Java Atau juga bisa dibuat dengan bahasa Kotlin Untuk nanti Selanjutnya Langsung saja Yes Oke Langsung saja Disini Apa yang akan kita buat Jadi pada webinar kali ini kita akan membuat aplikasi Menampilkan modul PDF di Android Jadi Flow-nya itu begini Jadi pertama Ada screen yaitu Menampilkan daftar-daftar modul Yang akan kita tampilkan Selanjutnya yaitu Saya diklik Pada salah satu Ini aset folder Disini langsung saja Kita klik finish Nah jika sudah Maka folder aset ini akan terbentuk Tadi kan kita sudah copy tuh File-file PDF-nya Lalu langsung saja dipaste disini Klik kanan Pilih paste Langsung klik ok Nah maka File-file yang tadi Kita butuhkan masuk ke dalam folder aset Lalu selanjutnya yaitu Kita menginport library yang kita butuhkan Nah untuk webinar kali ini Saya menggunakan Library yang namanya Controi PDF Viewer Untuk link-nya Bisa saya share ya Di Itu untuk library yang kita gunakan Membuat aplikasi PDF Viewer Nah disini kalian bisa baca Dokumentasi untuk membuat aplikasinya Nah ini untuk installationnya Jadi installation itu Lebih seperti import library Yang dibutuhkan Disini ada dua versi Yang masih beta Dan yang sudah sebal Untuk Kali ini kita Penggunaannya Nanti di layoutnya Penggunaannya Menggunakan PDF Viewer Disini ada beberapa nih Sumber datanya Atau source datanya Disini bisa dari URI File Byte Input string Atau dokumen source Dan dari string Nah Karena kali ini Kita file PDF-nya Di lokal Atau kita simpan Di project-nya Nanti kita Menggunakan Pakai yang string Untuk yang URI Misalnya itu Biasanya file-nya Dari Bisa Dari online Atau dari server Langsung saja Kita copy Lalu Untuk menginportnya Di Android Kita masuk ke Build to Trader Ini klik Klik Dan masukkan Di dependencies Yang langsung Di password Nah Jangan lupa Untuk disinkron Klik disini Ini progresnya Selesai Oke Dan PDF Ini udah Keimport Kalau kalian Mau coba Kalian bisa Coba Di XML-nya Data belum Tadi Yang Ini Fungsi ini Di XML PDF-nya Kalian bisa Buka Lalu Ini kita Hapus aja Kalian bisa Ketik PDF Film Nah ini Ini File PDF Yang tadi Udah Atau library PDF yang tadi Udah terimport Nah Tapi kan Tadi Flow dari Avitasi Yang pertama Yaitu Kita membuat Reset review-nya dulu Dan untuk PDF-nya itu Setelah Klik Icon Di Reset review Sesudah Jadi yang pertama Kita buat Dimana Activit-nya itu Yaitu Reset review Dan bisa Dan Lupa untuk Menimpor Reset review Duga ya Ini Karena Reset review Itu bukan Reset review Terima kasih selanjutnya kita buat selanjutnya kita buat list 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 yang dimana ada disini kita sebelah ini kita bikin judulnya dulu ini kalian bisa jadi perbedaan experience saya jelasin di webinar sebelumnya bisa ditonton di channel BISAI di Youtube selanjutnya lalu untuk nextnya tadi kan start lalu selanjutnya agak style karena dia word ini bisa tapi kalian pengen word style kalian juga pengen style kalian bisa oke atau jadi dia word tapi kan ini kita pakai board selanjutnya yaitu X size-nya atau besarnya ukuran X yang menggunakan namun SP kenapa SP jadi SP itu kan ada dua satuannya yaitu bisa DP atau SP ada yang lain sih bisa XO dan lain-lain cuma yang biasa DP sama SP jadi SP itu dia menyesuaikan ukuran ukuran textnya ini menyesuaikan dengan konfigurasi di HP masing-masing misalnya kan biasanya ada tuh yang di pengaturan text size di pengaturan Android besarnya ukuran text misalnya sedang terus besar kecil gitu nanti dia menyesuaikan tuh dengan itu kalau dia DP nanti dia tidak menyesuaikan dengan konfigurasi tersebut jadi ini misalkan kalau bapak itu dia settingnya ke X size-nya di Android itu yang paling besar jadi ini bakal nyesuaikan ke yang paling besar jadi udah udah jadi bakal modul lalu warnanya kita ubah jadi ditambah text Android Color Deck ini kalian bisa lanjut misalnya ada tulisannya Android lainnya mungkin suksesnya atau suksesnya enter terus pilih color yang udah ada black nanti sini nah terus selanjutnya kenapa ini merah karena disini kita menggunakan constraint layout penjelasan constraint layout juga udah saya jelaskan di tutorial sebelumnya yang bisa ditonton jadi yang lainnya ada beberapa layout sih linear layout penjelasin layout creative layout dan lain-lain frame layout juga ada tapi disini kita pakai console layout lalu lg 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 itu buat nyalin dia nanti di japan ini txt jadi 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 setiap itu saling melikat nanti di di kasih kita itu tampilannya tidak berantakan gitu contohnya ini saya taruh di top of parent di parent-nya itu top of parent-nya itu sendiri dan ini top of parent dan end of parent sebenarnya ada bulat-bulat ini nah ini namanya constraint-nya constraint kemana atau terikat kemana contohnya dia terikat ke start atau left ya ke parent atau kalau saya notis ini baru ke right-nya ke kanan parent dan top of parent ini sesuai buat tanyaan terus selanjutnya kita buat di set-up di set-up di set-up ini kalau ini kalau ini karena belum dikasih constraint di di setel kemudian bisa dikasih ID ID saya ini bisa constraint, jadi ini prok itu atasnya risiko teori, dia mau mengikat kemana, kita kan mau dia di bawah judulnya, di bawah kita jadi kita bisa nentuin, jadi bagian atas dari circle kiri ini, berada di bawah, atau bottom-up di title ini berada di bawah kita klik, kita lihat nih title title keterdikatannya kita klik, supaya aplikasi yang kita buat tidak meternya seperti ini, kita bisa menggunakan namanya margin jadi ini kan kalau mengetek dengan judulnya dan judulnya juga terlalu naik di atas bawah kita kasih namanya margin margin top atau margin bagian atas itu misalnya kita kasih 16 dp untuk disetapinnya kita kasih margin 3 untuk sama 16 dp itu dan itu margin kiri dan kanannya margin kiri dan kanan kalian bisa oke margin start lewat pang dp margin pang dp tapi ada alternatif untuk menggabungkan kedua ini kan ini sama-sama di horizontal kiri dan kanan kalian bisa langsung margin horizontal pang dp hasilnya sama aja cuman ini cuman satu garis kita lanjut ya setelah kita buat reasonable view nya kita buat item item itu jadi item yang ada di dalam sini intolation animation terus ada garisnya setelah panggaman ada garisnya jadi kita buat itemnya itu di layout seperti ini langsung saja kita buat itemnya ya di kanan new layout resource file kalian bisa mulai sisanya item pdf center nah contohnya tadi kita lihat seperti itu sama kita pakai constraint nah ini saya cuma pakai linear ya biar kalian tahu bedanya linear dan constraint jadi linear itu kita dilantikan dulu yang mau orientasinya kemana tentasinya misalnya ini vertical jadi perbedaan vertical yang lagi bantar udah tahu ya kalau vertical dia nanti item pdf nya itu perurutan baris sesuai dengan perurutan kode di xml tersebut misalnya Jetzt kita butuh baris penisah tangan item ini itu bisa pakai cube cube Ini meng-span atau full satu layar, ini juga bisa satu detail. Lalu untuk background-nya, kita kasih warna gray. Atau kalau pakai liniernya, kalian tidak perlu menentukan constraint-nya, jadi tidak ada kedenikatan antara dua ke-unit, x-queue dan ke-unit. Nah, misalnya kita ganti horizontal ya, horizontal. Nah, ini yang nih. Nih, disini kilunya dia ke kanan. Jadi dia ke kanan, terus. Ini pertanyaan x-queue, terus garisnya tersebut. Kalau kita ganti, tapi buton kita tanggungin, kita pake-nya. Nah, ini sama, kita kasih margin. Nah, setelah item tersebut tidak jadi, lalu kita buat adaptornya. Adaptor keluar bisa jadi. Nah, setelah item tersebut tidak jadi, pemahaman saya. Jadi adaptor itu berfungsi untuk membuat item-item ini yang kita udah buat tadi. Dia buatnya nanti bisa dilakukan perulangan. Jadi dia buat sesuai jumlah item yang kita butuhkan. Kan ada tiga, nanti kan kita masukin tuh list-nya ada tiga. Dan dia nanti adaptor itu lakukan perulangan sebanyak tiga kali. Sesuai dengan jumlah list yang kita masukin ke adaptor tersebut. Oke saja. Saya buat adaptornya. Kalian bisa langsung. Pilih kanan. Pilih kanan. Pilih kotlin. Selanjutnya kalian bisa masukin dengan namanya konstruktor. Jadi konstruktor itu nanti kita isi dari activity-nya. Jadi fungsi konstruktor itu apa? Nanti dia bakal masukin file-file atau buka jumlah file. Terus bisa list, terus bisa konteks, dan lainnya. Ini bisa kita putung di file-file. Jadi yang kita butuhkan untuk file-file ini itu pvp atau pvp source-nya. Jadi dia nanti bakal di-deklatasi gitu. Lalu selanjutnya kita butuh yang namanya. item-modul. Jadi kan yang tadi ini. Ini kan item-itemnya. Nah item-itemnya ini tulisan-tulisannya ini kita masukin ke sini nanti. Item-modul tersebut. Item-modul. Inisinya yaitu orang. item-modul tersebut. Ini adalah pvp. Ini adalah pvp. Ini adalah pvp. Ini adalah pvp. pvp. Ini pvp. Ini pvp. Ini pvp. Ini pvp. Hai. Ini pvp. Iya. Ini pvp. Ini terserebut. Ini paham. Kita masukin sini paham. Ini paham di dalam keantin. Ini pahamnya paham. Aduh, kita tetap keantin. kalian bisa klik Alt, Enter, Alt plus Enter, kemudian pilih Implement Member, lalu block semuanya karena kita wajib menggunakan C3-nya, lalu pilih Enter. Jadi, nah di sini ada tiga, Complete View Holder, Get Item Found, dan Online View Holder. Oke, dan nampak Complete View Holder itu untuk menentukan file mana atau layout mana yang akan kita jadikan perbatakan untuk recital queue. Kan tadi kita udah buat tuh layout ini. Ini kan nanti layout yang bakal diulang-ulang terus, sehingga dia nampil temen di sesuai jumlah item, mau 100K, mau 1000K, tapi kita bikinnya jenis sekali. Jadi yang laluan perulangan itu ya adaptarnya. Kita balik ke Complete View Holder, tadi untuk view-nya, terus Get Item Found, Nah, Get Item Found ini untuk menentukan berapa jumlah item, berapa kali dia akan diulang. Perulangan tersebut berapa kali, kalau yang tadi di DTT itu berarti tiga kali ya. Lalu online, online itu untuk menentukan atau memasukkan property- property yang kita butuhkan, misalnya kan yang tadi, text. Ini kan nanti nomor file-nya kan gak begini nih. Nomor file di PDF kan sesuai yang kita lihat. Information, nasa pemogama, IGTV, ini saja. Pertama, bisa kita ke Key Holder. Untuk membuat Key Holder, kalian bisa tulis baga atau untuk menentukan layout-nya, yaitu layout, bisa tuker layout-nya layout di plakat. berapa kali misalnya, kalian bisa linker, bot, rom, kalian bisa pake, kalian kan buat context. Nah, yang bedanya copy-nya dengan layout-nya juga, biasanya kalau dijalankan kita kayak gini, jadi copy-nya itu sebenarnya punya kekanaan dari jawatan juga. kalau begini kan, ini sebenarnya ya simpask dia apa nih, dia, si suggestion, use of the access link, jadi dia lebih sederhana. di dalam ini kalian menentukan nih item-nya yang mana atau layout-nya yang mana yang tadi yang kita buat ini. Item PD, kalian bisa masukin lagi air.gb.item power layout karena dia ada di folder layout. di sini balikannya merupakan folder, kalian bisa langsung return di kalau ini kan, masukin di sini layout. di sini kelihatan nih, terkaitan antara view cross-view holder yang tadi kita buat, gunain di disable view tersebut, kalau kita klik, dia langsung di sini kan. Di sini kita buat tadi, dia butuhnya apa? View. View-nya itu ya tadi yang kita udah buat. Item PDF, buat manggil view tersebut, caranya dulu. Lalu kita masukkan ke view holder. View to layout, lalu get item.com, nah get item.com ini menentukan jumlah perolongan yang tadi saya bilang. Dan bisa masukin perolongan itu dari mana sih? Item, work size, work size, work size, modul itu dari sini. Ini menentukan berapa jumlah item di dalam recycle queue tersebut. nah di copy ini. Sebenarnya di copy ini itu untuk kita punya, ini kalian bisa lebih singkat seperti ini. Kemudian bisa push, push, langsung saja sama dengan ini. Ini lebih simple. Ini apa? Belum bisa sih. pengetahuan itu on-line. On-line ini ya tadi yang menentukan text-nya apa sih disini. Kalian bisa masukin disini untuk menentukan text-nya holder, holder itu dari sini ya. Dari kesedihan yang kamu dia holder. Dot item queue pxp nama file nanti si nama file yang tadi kita definisiin disini di file kita pxp nama file dot text contoh di jatuh biasanya ini saya text ini. Kalau dukungin ini ya ada keterangannya sih gimana. From get text atau set text. kita bisa pake text-nya dot text sama dengan kita bisa ngambil juga dari item untuk berdasarkan posisinya posisi pulangannya. Dan tadi ada ternya selanjutnya ada tersebut kita panggil di activity main kita tadi yang ada dari saya kenyata kita buka main activity activity ini kalian bisa menunjukkan atau menunjukkan kita yang kita buat disini kita butuh item modul isinya array string array itu list dengan data yang sama kita bisa buat array yang seperti ini selamat menikmati kita langsung menikmati dan sesuai dengan nama file yang ada disini animation.pdf dan setempat mula mula pdf ini ini langsung saya pakai ini langsung saya ini kita panggil ini yang tadi kita panggil yang tadi kita sudah buat CDF view adapter ini bisa caranya begini bisa caranya pangg 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 ini kan tadi kita masukin titik dan hitam ini titiknya tadi disk pangg 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 lalu nabu 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 lalu kita tentuin lewat manager dari ks kropi yang kita pangg 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 konteks yang di mana dipakai di sini jadi jadi kalau kita memanggil special view yang ada di activity main kan kalau di java kalian buat panggilnya itu kan saya ini rv pdf jantikan dulu rv 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 2 rv 1 rv tapi pdf-nya sudah ada pilihan rpdf-com activity main.xml tapi tadi benar yang kita buat kita lanjutkan ya oke 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 ini udah jadi nih pengennya ini untuk video nya bisa kita coba rang coba saya coba dulu kita rang selamat menikmati nah ini udah masuknya nah apa ini gimana animation sebenarnya ini udah ada 3 animation terus ada permogaman terus di gtp tapi ini ada cuma satu karena disini kita lupa nih ini raw content atau sesuai dengan content yang ada di dalam kalau di anexpern ada bakal satu layar nih jadi ini sebenarnya ada di bawah kalian bisa ubah ini ke content ini ga bisa nih ini kan rpdf dipanggil 2 kali kayaknya kayaknya ya singkat banget ya jadi dipanggil dipanggil lagi disini kalian bisa pakai nama scope function dari kalian bisa panggil kalian bisa panggil 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 nah di play ini kalian tinggal panggil nih yang setelah rpdf ini seorang manager dan adapternya panggil 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 ini ini karena dia ini harus dibedain kita mau mikirin juga panggil panggil ini kamu ingin kita pake disini dan adapter mahta panggil ada panggil Ini sama aja, cuman kan gak perlu lagi memiliki pdf ini bernyongkang. Kita mau disimple lagi. Kalian bisa pakai langsung buat help manager dan adapternya di dalam sini. Misalnya, copy, saya langsung di dalam sini. Ini harusnya masker, bukanlah nama ger. Ini akan berbiar. Ini kontaknya sama, kita definisiin nama pvp. Terima kasih telah menonton 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 Bisa menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Ini bisa menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton